Selamat datang di podcast Merkun episode 1 yang berjudul Repositor and Interruptive Justice 101. Saya dicerat sebagai moderator akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Sedikit tentang podcast Merkun, ini merupakan salah satu sarana untuk menjelaskan pengetahuan tentang ilmu hukum yang seringkali timbul pertanyaan antara mahasiswa-mahasiswa hukum yang mengguluti bidangnya. Harapannya dengan podcast ini teman-teman akan tercerahkan dengan bahasan yang informatif. Nah, pada bahasan kali ini, kita akan membahas salah satu lembaga menegang keadaan di Indonesia yaitu Kejaksanaan Republik Indonesia. Dengan salah satu kewenangannya adalah melaksanakan restoratif justice sebagai terobosan baru Kejaksanaan Republik Indonesia dalam menegang keadaan di Indonesia. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh pembicaraan kita yang pertama. Ada Gali di sini? Baik, terima kasih moderator Richard. Nah, secara singkat saja nih, lembaga Kejaksanaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Dalam menjalankan kewenangannya, Kejaksanaan juga akan melakukan penyaringan. Atau itu tuh bisa disebut, ada tuh asasnya berdasarkan asas dominus lipis. Dimana institusi Kejaksanaan dapat menentukan sebuah perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Nah, pembakarannya udah lengkap banget nih. Mungkin sekarang kita bergeser ke topik utama kita ya. Kira-kira apa sih ya kebayangannya ketika terdengar kata restoratif justice? Kayaknya sering banget muncul nih di benah mahasiswa-mahhasiswa hukum pada umumnya, apalagi mungkin dalam pelajarannya ya. Boleh dilahasin lebih lanjut gak nih? Nah, tadi kan udah dijelaskan tuh secara singkat. Kalau salah satu tugas kejaksanaan itu melakukan penyaringan perkara. Dalam ini, kejaksanaan memiliki terobosan dalam menjalankan kewenangannya yaitu dengan diterapkannya restoratif justice atau keadilan restoratif. Kalau dijelaskan secara singkat sih dengan adanya restoratif justice, jadi semua perkara gak perlu diselesaikan di pengadilan. Tapi cukup di luar pengadilan dengan cara perdamaian yang tentunya dengan prosedur yang sesuai hukum. Bukan ya perdamaian, ya tahulah ya, yang agak menyimpang begitu. Iya, oke, oke. Mungkin nih Kak Minta Tolong mungkin dijelaskan lagi lebih lanjut. Kira-kira gimana kaitannya kejaksanaan dalam melaksanakan sebuah restoratif justice? Konsep restoratif justice adalah suatu pendekatan yang lebih pertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan dialog dan juga mediasi penyelesaian yang saling menguntungkan serta menekankan adanya pengembalian kerugian terhadap korban dengan timbal baliknya pihak korban memahapkan pelaku tindak pidana. Oke, kira-kira di Indonesia ini restoratif justice ini ada nggak sih datar hukumnya? Nah, Kejaksanaan Republik Indonesia ini meluarkan terobosan dalam menjalankan kewenangannya menggunakan keadilan restoratif yang itu mulai dikuatkan dengan adanya peraturan Kejaksanaan Republik Indonesia Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau Perja Nomor 15 Tahun 2020 pada Perja ini juga diatur mengenai bagaimana cara dan syarat dilakukannya restoratif justice. Kira-kira gimana tuh syaratnya? Keadilan restoratif merupakan salah satu penyelesaian perkara di luar pengadilani dalam hal ini penghentian penuntutan dengan adanya pemulihan kembali ke keadaan semula melalui proses perdamaian dengan penuntut umum berpengar sebagai fasilitator. Jadi penuntut umum ini menjadi pihak ketiga lah yang menengahi antara pelaku tindak pidana dan korban. Akan tetapi sebelum dilaksanakannya restoratif justice terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal 5 Ayat 1 Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang terdiri dari dalam huruf A-nya tuh tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dalam huruf B tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun dan pada huruf C tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2.500.000 rupiah. Oke, jadi syarat-syarat sebetul apakah semuanya harus dipenuhi nih sebelum melakukan restoratif justice? Dalam perja ini tuh dijelasin sih jadi ada beberapa tepet tertentu yang syaratnya itu dapat dikecualikan yang pertama apabila tindak pidana terkait harta benda itu tuh hanya memperhatikan Pasal 5 Ayat 1 Huruf A atau disertai dengan salah satu dari Pasal 5 Ayat 1 Huruf B ataupun Huruf C sementara apabila tindak pidana terkait dengan orang tubuh, nyawa, atau kemerdekaan syarat Pasal 5 Ayat 1 Huruf C itu dapat dikecualikan jadi hanya Pasal 5 Huruf A dan Huruf B saja sementara untuk apabila tindak pidana terkait dengan kewalaian syarat Pasal 5 Ayat 1 Huruf B dan Huruf C dapat dikecualikan Wah, terima kasih nih jawabannya Gali mungkin teman-teman disini pastinya jadi lebih paham lagi nih antara truth justice Nah, kita bergeser sedikit nih ke bahasan selanjutnya mungkin disini ada Mohan juga udah hadir, hal Mohan penjajitan boleh dijelasin nih, gimana sih contoh dan efektivitas dari restoratif justice itu sendiri? Oke, terima kasih moderator Richard Nah, jadi tadi udah dibahas kan tentang kejaksaan dan restoratif justice itu sendiri Nah, selanjutnya bakal kita bahas tentang efektivitas dari restoratif justice itu sendiri Jadi, efektivitasnya itu tuh bisa ditentuhin sebenarnya dari beberapa faktor tertentu yaitu ada faktor hukumnya itu sendiri terus ada faktor penegak hukum atau aparat penegak hukumnya terus ada faktor sarana dan prasarana fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu sendiri dan yang terakhir juga ada faktor masyarakat dan kebudayaannya Nah, efektivitas yang mau kita lihat disini tuh kita ambil contohnya itu dari polres di wilayah Puncak Jaya itu yang ada di Papua Nah, kalau misalnya kita lihat itu di daerah sana itu tuh masih sering banget terjadi perang suku ketika ada perselisihan soalnya disana itu hukum yang dianuti tuh masih kental banget hukum adatnya Nah, jadi kebanyakan tuh prinsip restoratif justice tuh nggak bisa diterapin disana Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu prinsip restoratif justice itu sendiri kan pada dasarnya tuh menuntut atau memaksa pelaku kejahatan itu untuk mengakui tindakannya dan meminta maaf dan mengganti kerugian dan kerusakan yang ia alami kepada korban buat memenuhi rasa keadilan itu sendiri ya Nah, hal itu tuh udah mulai dicapai di wilayah Polres Puncak Jaya berdasarkan data yang diambil dari reskrim Polres Puncak Jaya itu sendiri Jadi di tahun 2018 dan 2019 itu ada 20 dan 30 kasus tindak pidana yang dimana itu efektivitas restoratif justice itu sendiri itu udah lumayan tinggi dimana penyelesaian kasusnya itu 50% dengan cara restoratif justice tapi di tahun 2020 kasusnya itu tuh meroket di angka 40-an lebih kasus tapi penyelesaian dengan restoratif justice itu sendiri udah lebih dari 80% Nah, hal itu menunjukkan bahwa di daerah Puncak Jaya itu perang suku itu karena perselisihan itu udah mulai berkurang dan restoratif justice itu udah diterapin dengan cara yang cukup efektif dan juga efisien kalau menurut saya begitu moderator Richard, mungkin teman-teman bisa terbantu dengan informasinya Wah, baik. Terima kasih banget nih Jadi di pas hari ini kita udah banyak belajar tentang restoratif justice Nah, sekaligus pemparan mohon tadi menutup pembahasan tentang apa itu restoratif justice dan juga implementasinya serta efektivitasnya nih masih berdasarkan dong pastinya apa keranjutan dari restoratif justice ini tenang aja restoratif justice ini akan hadir di episode kedua yang berjadung restoratif justice dan tindak berenang korupsi dan akan ditemani oleh Kafaldi dan juga Agung Tadi jadi teman-teman stay tune ditunggu next episode-nya ya Terima kasih telah menonton